Intro Halo historian, coba kalian lihat kerusakan besar terjadi di dunia ini. Beda banget ya sama dunia dimana kalian berada sekarang. Ini karena dulu tahun 1962 terjadi perang yang besar, terjadi perang global. Dua raksasa saling meluncurkan senjata nuklir yang imbasnya banyak negara di dunia ini terseret akibat perang. Tapi kenapa hal ini tidak terjadi di dunia kalian? Ya karena ada orang yang sangat berjasa menghindari perang global. Salah satu orang yang keputusannya menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Dia adalah seorang perwira angkatan laut Uni Soviet. Namanya adalah Vasily Aleksandrovich Arkhipov. Vasily Arkhipov dilahirkan di Staraya Kupavna pada 30 Januari 1926. Dia sudah menjalani pendidikan militernya di angkatan laut sejak remaja. Dia juga sempat berpartisipasi dalam operasi militer saat terjadinya perang dunia kedua kalah menghadapi Jepang pada bulan Agustus 1945. Tidak seperti tipikal orang Rusia pada umumnya ya, yang agresif, galak, tegas, sulit tersenyum. Arkhipov ini dikenal sebagai pria yang cukup sopan, pemalu, dan rendah hati. Sifat seperti inilah mungkin ya menjadi salah satu faktor yang mencegah dunia ini dari ambang kehancuran. Tanggal 16 hingga 28 Oktober 1962, saat terjadinya peristiwa krisis rudal Kuba. Itu adalah momen yang paling menegangkan dalam sejarah umat manusia. Mungkin sebagian dari kakek nenek kalian pasti pernah lah mendengar berita ini. 12 hari yang seperti di ujung tanduk akan terjadinya perang nuklir. Perang yang tidak pernah bisa kalian bayangkan dampaknya. Dua negara adidaya yang gak main-main dengan kekuatan militernya. Sama-sama besar, sama-sama kuat, sama-sama memiliki senjata nuklir. Negara-negara lain gak ada istilah kawan-lawan atau netral. Yang ada hanyalah bersiap terkena imbasnya. Bersiap untuk kehilangan segalanya. Nah, cerita Arkhipov dimulai dari sini. Saat terjadinya peristiwa krisis rudal Kuba. Di mana kala itu Amerika Serikat memblokade perairan Kuba untuk mencegah masuknya pengiriman senjata dari kapal-kapal Soviet. Tanggal 27 Oktober 1962, Amerika Serikat mendeteksi adanya pergerakan kapal selam di Laut Karibia. Kapal selam tersebut adalah kapal selam kelas Fox Trout dengan nomor B-59. Yaitu salah satu kapal selam yang dikirim Soviet untuk misi rahasia menuju ke Kuba. Juga kapal selam yang ditumpangi oleh Arkhipov. Karena ada pemberitahuan mereka sudah terdeteksi, maka mereka harus menyelam lebih dalam untuk bersembunyi, diam membisu, dan tidak bergerak. Tapi karena sudah terlanjur meninggalkan jejak lokasi, maka Amerika Serikat segera mengerahkan 11 kapal perusak dan satu kapal induk untuk mencegah, berusaha meminta kapal selam untuk segera naik ke permukaan. Tapi caranya itu dapat dikatakan cukup salah dan terkesan agresif, yaitu dengan menjatuhkan depth charge atau senjata peledak di kedalaman laut. Walaupun depth charge ini seukuran gerana tangan, memiliki hulu ledak yang rendah dan hanya untuk sebatas ledakan peringatan, tapi para awak kapal selam Soviet menganggapnya sebagai sebuah serangan. Para awak kapal selam tidak bisa berkomunikasi radio dengan Moskow. Mereka juga tidak bisa dihubungi oleh armada kapal Amerika Serikat, karena posisi menyelam mereka terlalu dalam. Sang kapten kapal B-59, yaitu Kapten Valentin Savitsky, hanya bisa berasumsi mengira bahwa ledakan depth charge tersebut merupakan sebuah serangan. Uni Soviet dalam bahaya! Amerika Serikat menyerang kita! Yang lebih gawat, pihak Amerika Serikat tidak mengetahui bahwa kapal selam B-59 dilengkapi dengan torpedo nuklir T-5, yang katanya sih, ledakannya hampir setara dengan ledakan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Cukup dahsyat untuk menghancurkan seluruh kapal perang Amerika Serikat, juga kapal selam Uni Soviet yang berada di bawahnya. Karena suasananya sangat tegang, AC tidak berfungsi, hawa panasnya hampir mencapai 40 derajat Celcius, sumpek, lelah, maka emosi dari para awak kapal selam juga semakin memanas, terutama sang Kapten Savitsky. Menurut keterangan para awak kapal, dia memerintahkan untuk segera melepaskan torpedo nuklirnya. Savitsky berkata, segera luncurkan torpedo, kita pasti akan mati, tapi kita juga akan menghancurkan mereka. Kita tidak akan membuat malu armada Soviet. Karena komando tertinggi Moskow sebelumnya sudah memberi perintah, apabila dalam keadaan terancam, terpaksa, tidak punya pilihan lain, maka kapal selam diizinkan untuk melepaskan torpedo nuklir ke arah musuh. Ini benar-benar detik-detik yang menentukan nasib dunia, nyawa para rakyat sipil dan peradaban manusia di ambang kehancuran global. Keputusan ini bukan berasal dari Washington DC, bukan berasal dari Moskow, tapi keputusan krusial ini berasal dari ruang kontrol kapal selam B-59. Tapi, keputusan peluncuran torpedo nuklir itu harus memiliki persetujuan dari tiga perwira, yaitu sang Kapten Valentin Savitsky, pejabat politik Ivan Maslenikov, dan satu lagi adalah kepala staf yang tidak lain adalah Vasily Arkhipov. Sang Kapten Savitsky dan Maslenikov menyatakan setuju untuk diluncurkan. Ada rumor bahwa momen ini bahkan didengar oleh Presiden John F. Kennedy yang mengikutinya secara langsung melalui radio militer di Gedung Putih. Dia bersama para pejabat militer sangat khawatir kalau Uni Soviet mengira bahwa ledakan Depchar tersebut adalah sebuah serangan. Dia benar-benar tegang, berharap Uni Soviet tidak menyerang, tidak menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Menurut keterangan adiknya, yaitu Robert F. Kennedy, dia mendeskripsikan tingkat stres sang kakak begitu besar, berkeringat, tangan mengepal, menutupi mulutnya, pandangan mata yang kosong. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana nasib dunia jika Uni Soviet benar-benar memutuskan berperang dengan Amerika Serikat. Membayangkan ratusan senjata nuklir hanya tinggal menunggu waktu untuk diluncurkan. Tapi untungnya, Arkhipov tetap berpikir tenang, tidak tersulut emosi. Dia berusaha meyakinkan sang kapten dan wakil pejabat politik tersebut agar tidak terburu-buru meluncurkan torpedo. Dia mengatakan pada sang kapten, apabila memang Amerika Serikat berniat untuk menyerang, Depchart yang dijatuhkan tadi pasti jumlahnya lebih banyak dan hulu ledaknya lebih besar. Beruntunglah sang kapten bisa ditenangkan, diberikan penjelasan yang logis, dan akhirnya, keputusan untuk menuncurkan torpedo dibatalkan. Kapal selam B-59 naik ke permukaan, menyetujui permintaan Armada Amerika Serikat untuk mundur dan mengkontak Moskow, meminta izin segera kembali ke pangkalan. Setibanya di Moskow, Panglima Pakta Warsawa yang bernama Andre Gretzko, mengetahui hal ini sangat marah akan apa yang dilakukan oleh Arkhipov. Dia sampai membanting kacamatanya tepat di depan Arkhipov. Gretzko berkata, Pengecut, lebih baik kamu mati bersama kapalmu. Kamu bikin malu nama Uni Soviet. Bagi sebagian orang di Uni Soviet, keputusan yang diambil oleh Arkhipov merupakan keputusan yang pengecut. Tapi bagi istrinya yang bernama Olga Arkhipova, Arkhipov adalah seorang pahlawan. Dia berkata, suamiku adalah seorang pria yang mencegah terjadinya perang nuklir, seorang awak kapal selam. Namanya adalah Vasily Arkhipov. Aku bangga pada suamiku. Selalu bangga. Setelah berakhirnya krisis rudal Kuba, Arkhipov terus melanjutkan karirnya di Angkatan Laut Uni Soviet. Naik jabatan menjadi laksa manama dia, pensiun di tahun 1981, dan meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1998 pada usia 72 tahun akibat mengalami penyakit ginjal. Perlu kalian ketahui ya, bahwa pihak Amerika Serikat baru mengetahui 40 tahun kemudian bahwa kapal selam Soviet yang dahulu mereka cegat ternyata membawa torpedo nuklir. Itu saat reuni militer tahun 2002 di Ann Arbor, Michigan, Amerika Serikat. Kisah akan dibatalkannya peluncuran torpedo oleh Arkhipov membuat Direktur Keamanan Nasional Amerika Serikat yang bernama Thomas S. Blanton dengan tegas mengatakan bahwa Arkhipov adalah penyelamat dunia. Tahun 2017, Future of Life Institute yang berada di Cambridge, masa kuset Amerika Serikat, memberikan penghargaan masa depan kehidupan kepada keluarga Arkhipov atas jasanya bagi kehidupan manusia. Anak Arkhipov yang bernama Yelena Andriukova mengatakan, Ayah saya melakukan apa yang harus dilakukan dan dia tidak pernah menganggapnya sebagai tindakan kepahlawanan. Jadi begitulah kisah bagaimana Vasily Arkhipov, salah satu orang yang berjasa mencegah terjadinya perang terbuka, perang nuklir antara dua raksasa dunia kala itu. Gak bisa dibayangin ya, andai aja Arkhipov mengeluarkan keputusan setuju untuk meluncurkan torpedo nuklir, pasti dunia saat ini gak akan seperti yang ada di depan mata kalian. Kalau ada yang salah informasi atau ada yang kurang, silakan kalian perbaiki aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video-video berikutnya.